Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah akan memanggil Bupati Lombok Tengah untuk meminta penjelasan terkait dengan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dalam proyek pembangunan kantor Bupati Lombok Tengah di mana BPK dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2019 menemukan adanya kekurangan volume pengerjaan hingga 5,8 miliar rupiah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah akan bicara terkait adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan LHP terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019 di mana di dalamnya menyangkut pembangunan kantor Bupati ditemukan kekurangan volume pengerjaan mencapai 5,8 miliar. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah M. Tauhid mengatakan bahwa Senin pekan depan eksekutif akan menyampaikan pertanggung jawaban perlaksanaan APBD tahun 2020. Dalam kesempatan tersebut pihak DPRD Kabupaten Lombok Tengah pungkasnya akan meminta penjelasan serikus akan mengkaji item-item yang menjadi temuan BPK. Pihak legislatif juga lanjut politisi Partai Green Riding akan mendalami temuan tersebut sebagai fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Hari Senin ada penyampaian dari pemerintah daerah berkaitan dengan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2020. Tentu nanti di sana kita akan mencoba mengkaji hal-hal apa saja yang menjadi temuan BPK. Nanti akan kita tahu di sana walaupun secara resumen sudah kita pegang namun kami ingin juga fungsi pengawasan kami ini kami perdalam. Sehingga ada temuan beberapa item di LHPBPK itu. Lebih jauh anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Dapil Kopang Jana Priya ini menambahkan ke depan pihak Dewan akan lebih meningkatkan fungsi pengawasan. Sehingga pelaksanaan APBD tidak menjadi ladang temuan BPK. Dedy Sufyan di Lombok TV, Lombok Tengah Terima kasih telah menonton!